Pelaku salah satunya, saksi ini CH mengajak istri pelaku untuk bertemu. Ada hubungan apa? Saksi ini yang diserang ini. Oh artinya istri pelaku ini sempat diganggui orang ya? Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih. Ada tujuh orang yang berhasil kami minta keterangan saksi-saksi TKP. Ada tujuh orang dan tujuh diantaranya. Kita sudah menangkap empat orang. Empat orang kami sudah amankan di porsi kurita lay. Pelaku pertama yang ditamankan adalah WD yang mengajak temannya untuk melakukan penyerangan. Kurang lebih delapan jam habis kejadian. Baru ditamankan. Namankan semua, hampir semua pelaku bermisi ini di Sudiang Makassar. Apa motifnya sendiri Pak? Dan empat diantaranya di Koromaros. Yang teramanya identifikasi. Motif pelaku ini terhadap saksi CHA mengajak istri pelaku bertemu. Melalui CFA, bertemu istri WD, mengajak bertemu di Makassar. Kemudian istrinya WD memperlihatkan kepada WD. Bahwa teman itu mengajak saya bertemu. Sehingga terjadi. Mengajak perkelian duit. Namun diajak ke alaman istri Al-Makassar. Modus operandi yang dilakukan pada kesangka menggunakan sajak sejenis usur. Dan melakukan penusakan menggunakan batu. Menggunakan helen. Menggunakan kursi plastik. Sehingga mengusah kaca pos pak di Masjid Al-Makassar. Dan sampai pos keamanan di masjid bisa diserang itu kenapa? Kebetulan Pak CHA ini berlindung setelah dikejar oleh WD berkemat. Berlindung sehingga dikejar oleh Maksassar. Jadi itu bukan suatu teror respon. Artinya ini bukan masjid yang diserang ya? Bukan pos pak. Kebetulan pos pak itu berada di dalam kawasan Masjid Al-Makassar. Tapi antara saksi dengan? Ini adalah latar belakang Asmara. Motif Asmara ya, Bu Andan? Motif ini pelaku salah satunya. Saksi ini CH mengajak istri pelaku. Ada hubungan apa? Saksi ini yang diserang ini. Oh artinya istri pelaku ini sempat diganggui orang ya? Ya, diganggui. Untuk barang bukti yang disitu benar. Kami menyita barang bukti terdapat jenis terdiri daripada helem, pecahan kaca, dan usur, batu, dan dua buah baju. Dan katanya ada spek dan sukiriti juga yang dikena atau bagaimana? Korban jiwa daripada akibat penyerangan ini, orang yang tidak tahu masalah. Oh, kira-kira. Itu adalah anak rumah jam masjid yang ada. Korban lukan kena? Ya, yang kena busur. Yang mengakibatkan buka, pakai punggung sebelah jiri. Akibat busur dia. Akibat busur ini. Yang dibentangi oleh herdet. Yang dibentangi oleh daya baju bukit. Ya. Nah, inilah anak busur yang didapati. Ini korban. Berapa busur yang dia sempat lepaskan? Terima kasih.